Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube Bujesel dengan saya Randy Gilang Ramadhan di video kali ini saya akan mereview sebuah CCTV dari produk Xiaomi nah dan kebetulan sekali di video kali ini lagi case all dari Peli dikarenakan lagi ada wabah virus corona karena untuk sekarang kita langsungnya mengantar ke rumah buat kalian yang ingin memesan bisa langsung saja pesan ke toko kami kita langsung saja ke perjalanannya selamat malam bapak diding nah ini orangnya yang memesan CCTV ini bos wifi dari Majalengka kebetulan dia salah satu konsumen BGC juga yang sering membeli CCTV nah dari handphone nya juga dia sudah sering memimpin ke BGC dan ini untuk lingkisannya langsung saja buat lokasi pemasangannya di sebelah sini nah ini buat pemasangannya langsung saja biar enggak terlalu malam juga kita membuka langsung CCTV nya nah ini produk CCTV nya dari Xiaomi dengan resolusi 1080p wow ini model varian terbaru juga dari Xiaomi oke langsung saja ada kabel data juga yang dipesan dari pipan yang ukuran 180 cm karena lokasi pemasangan lipnya juga ini sedikit jauh juga dan berikutnya ada memori sandisk yang sudah dibuka ini ukuran 32GB ya langsung saja kita buka untuk CCTV nya nah ini CCTV nya coba lihat dulu deh ini model CCTV dari Xiaomi resolusi 1080p untuk modelnya sendiri dia tidak berbeda jauh sama Xiaomi yang sebelumnya namun sedikit lebih unik ya gede tapi unik dan ini disini terdapat slot buat pemasangan microSD atau kartu memory card berikutnya ada apa lagi kita lihat dulu ada kabel data juga ini buat menyambungkan daya ke kontak nanti pakai ini juga kebetulan USB yang dipakai ini micro USB ya lalu ada buku panduan juga disini kurangkali kurang nanti buat pemasangannya bisa langsung dilihat disini di dalamnya memory card nya sudah terpasang rapi ya ini pemasangan memory card nya harus lebih menonjol ke dalam juga karena kalau misalkan keluar dia tidak akan terbaca sama CTP nya dan mohon maaf sekali untuk pemegangan videonya kali ini saya lagi case or delay peri cuma satu orang jadi gak bisa stabil untuk videonya ya kita gunain atau seadanya saja ya oke langsung saja buat kita koneksiin buat pemasangannya dia lampunya berkedip warna oranye berkedip terus ya pemasangan kabelnya di belakang disini ada buat low speaker juga dan untuk belanya sendiri dia dipasang disini ya oke langsung saja aplikasinya kebetulan buat CTP ini dia bukan menggunakan CTP yang ini ya melainkan CTP nya yang ini aplikasinya Mi Home nah kita setuju dulu menyetujui dan kita pilih sesuai negara kita masing-masing kebetulan kita terletak di wilayah Indonesia kita cari terlebih dahulu nah ini Indonesia ya langsung saja simpan selanjutnya kita pilih semua kita izinkan ya ketika ada izinkan tolak nah habis ini kita langsung buat akun masuk dulu nah kita buat email terlebih dahulu ya ini sudah terjadi pembuatan akun Mi ya nah kita nyalakan terlebih dahulu disini ada tombol plus kita klik buka pengaturan aktif kandil lokasi disini kita masuk ke bagian kamera aja kita klik bagian Mi Home kita tunggu kita tunggu anugerah berkah ya sekarang kita scan kita scan nah ini penyekanannya berhasil kalau tanda notif warnanya sudah baca di biru ya oke untuk pemasangannya sudah selesai piling pun sudah selesai kita masuk ke aplikasi Mi Home disini ada ID rumah dan terdapat satu perangkat kamera yang tersambung kebetulan untuk CCTV-nya saya namain CCTV luar karena ini bagian di rumah juga nah ini buat hasil videonya dan disini terdapat kualitas juga ada otomatis rendah dan HD kita pilih yang HD disini terdapat juga suara nah seperti ini suaranya bergede juga bisa ini buat hasil kameranya ya mantul sangat jernih sekali nah kurang lebihnya seperti itu oke teman-teman ini buat hasil pemasangan CCTV Mi Home dan CCTV terpasang di atas sana oke buat rumah juga terpantau lebih aman buat kalian yang ingin memasang CCTV bisa langsung kontak admin kami dan untuk link produk kami pincendiakan langsung di deskripsi bawah oke cukup sekian dan ini buat usernya Bapak Deding Bos Wi-Fi di Majalengka gimana apa untuk pemasangannya sudah puas untuk menolong ini bagus mantap kalau misalkan mau order harus kemana pak ke BJS saja nah oke terima kasih Bapak Deding selamat salam selamat bercerhat buat kalian yang pengen pesan barang atau produk di toko kami langsung saja kontak admin kami dan biarkan kalian di rumah saja biar kami mengantar langsung ke tempat yang Anda kasih untuk lokasinya oke cukup sekian Pak Deding Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum